Sahabat santri, ini adalah sebuah batu kangkang. Batu kangkang memiliki tulisan di bagian belakang batu. Namun, tulisan itu tidak jelas karena usia batu yang sangat cukup tua. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan warisan budaya yang bernilai tinggi. Warisan budaya itu ada yang berupa bangunan atau monumen, kesenian, naskah-naskah kuno, dan jenis-jenis budaya lainnya. Kebudayaan Megalitik merupakan kebudayaan yang kegiatan utamanya menghasilkan bangunan dari batu-batu besar. Penemuan benda-benda berbakala berupa artefak menjadi bukti bahwa Kabupaten Jember pernah menjadi lintasan sejarah manusia pada masa lalu dalam pengembaraannya mencari kehidupan layak dari masa ke masa, baik masa prasejarah sampai masa sejarah. Kali ini, saya akan mengunjungi peninggalan zaman Megalitikum di desa Seputih, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Di antaranya terdapat selkovagus, batu kangkang, dan dolmen. Pasti sahabat santri penasaran kan? Maka tetap saksikan keseluruhan kami di situ Seputih. Assalamualaikum sahabat santri. Kali ini, Zakiya dan Juni sudah berada di situ Seputih, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Nah, di situ sini banyak peninggalan benda-benda yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai wahana edukasi. Kebanyakan benda-benda tersebut termasuk dalam tradisi Megalitik muda. Kabupaten Santri pasti penasaran kan? Yuk, ikuti kami! Situs Seputih ini sudah mulai ditemukan pada tahun 1987, sebelum resmi menjadi situs budaya Megalitikum pada tahun 2005. Benda Megalitikum pada situs ini ditemukan begitu saja di tengah pemurkiman warga, sehingga ada beberapa benda Megalitikum ini yang tetap berada di tempat asal ditemukan. Dan ada juga yang sudah dipindahkan dari tempat aslinya. Seperti batu Sarkofagus di situs ini, terdapat dua batu yang letaknya berjauhan, karena batu Sarkofagus yang pertama telah dipindahkan dari tempat asalnya. Nah, sahabat santri, kali ini di sebelah saya sudah terdapat batu Sarkofagus. Batu ini berfungsi sebagai tempat menyimpan jenazah dengan cara ditekuk, dan Sarkofagus ini berbentuk seperti palung. Palung tersebut ditutup dengan batu penutup. Sahabat santri, tadi kena sorang kan? Diikuti kami! Nah, sahabat santri, ini adalah batu penutup Sarkofagus tersebut. Sedangkan batu kedua tetap diletakkan di lokasi pertama kali temukan. Itulah sebabnya, ketika kita mengunjungi situs seperti ini, kita akan menemukan benda-benda megalitikum di beberapa lokasi berbeda. Nah, sahabat santri, ini adalah Sarkofagus yang kedua. Sarkofagus yang kedua ini tidak jauh beda dengan Sarkofagus yang pertama. Sarkofagus ini memiliki empat penyangga di sebelah kanan dan kiri Sarkofagus. Nah, sahabat santri, ini adalah penyangga Sarkofagus yang kedua. Bedanya dengan Sarkofagus yang pertama di bagian tutup. Bagian tutup Sarkofagus kedua ialah berbentuk silinder. Sekilas, kedua batu Sarkofagus memang sama. Namun, jika diperhatikan, kedua Sarkofagus ini memiliki bentuk tutup yang berbeda loh, sahabat santri. Terima kasih, sudah menonton! Benda Megalitikum kedua yaitu batu kangkang Kata kangkang sebenarnya berasal dari sebutan orang sekitar situs putih Yaitu masyarakat Seputimayang Bahwa pada zaman Megalitikum Masih belum ada manusia yang berpakaian seperti saat ini Sehingga masyarakat Seputimayang menyebutnya dengan orang kangkang Atau dalam bahasa Madura orang bengkang Sahabat santri ini adalah sebuah batu kangkang Batu kangkang memiliki tulisan di bagian belakang batu Namun tulisan itu tidak jelas karena usia batu yang sangat cukup tua Nah sahabat santri yuk kita lihat tulisannya Nah sahabat santri ini adalah tulisannya Sahabat santri pada zaman Megalitikum batu kangkang berfungsi sebagai tempat pertemuan orang-orang kangkang Dibuktikan dengan adanya batu yang berbentuk putih di sekeliling batu kangkang ini Nah sahabat santri Seiring berjalannya waktu batu kangkang tersebut tergeser oleh akar-akar pohon yang menjalar Nah sahabat santri bisa lihat sendirikan Ini adalah penyangga batu kangkang tersebut Benda Megalitikum ketiga di situ sebut ini adalah batu dolmen Seperti yang saya katakan tadi sahabat santri Di situs ini memang benda-benda Megalitikum menjaraknya berjauhan Termasuk untuk menuju ke lokasi batu dolmen Lokasi batu dolmen justru merupakan lokasi yang paling jauh dan culik Karena kita harus menyeberangi sungai dan masih melewati lahan petanian warga mayang Nah ini dia batu dolmen Nah sahabat santri disebelah saya sudah terdapat dolmen Dolmen ialah berfungsi sebagai tempat pemujaan Namun fungsi utama dolmen ialah tempat makan atau tempat meletakkan mayat pada zaman Megalitikum Sahabat santri pasti penasaran kan? Yuk kita lihat dolmennya Nah sahabat santri dolmen ini tepat berada di sebelah mata air Karena pada zaman Megalitikum Masyarakat tidak bisa jauh-jauh dari sumber mata air Untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya Sahabat santri masih ingat kan dengan batu kangkang yang sebelumnya? Nah sekilas batu dolmen yang ada di lokasi ini memang tak jauh berbeda dengan batu kangkang Perbedaan kedua batu ini adalah fungsi batu dolmen dan batu kangkang yang berbeda Batu kangkang berfungsi untuk tempat pertemuan orang kangkang pada zaman Megalitikum Sedangkan batu dolmen untuk menaruh sesajian pada zaman Megalitikum Sahabat santri ini adalah sebuah mata air Yang berdekatan dengan situs putih Diperkirakan pada zaman Megalitikum Air ini digunakan sebagai sumber mata air pada zamannya Sahabat santri itulah tadi perjalanan kami di situs seputih Saya Jenny Melita Dan saya Zekia Dulmar A Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dampak positif dari gerakan wisata edukasi prasejarah antara lain Dapat menubuhkan rasa cinta bangsa, negara, dan tanah air Serta menambah pengetahuan tentang potensi sumber daya alam, sosial budaya, politik, dan ekonomi bagi para pelajar Melalui wisata edukasi prasejarah Seorang pelajar dapat mengenal nilai-nilai luhur dan keragaman budaya nusantara Selain itu, wisata edukasi prasejarah juga dapat mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat Dalam menjaga dan melestarikan alam, lingkungan, dan warisan sosial budaya Serta dapat menumbuhkan pusat-pusat kegiatan sosial budaya Di daerah yang memiliki potensi yang bernilai positif seperti di daerah seperti Terima kasih telah menonton!